Oke, di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Infinix, yaitu adalah Infinix Note 12, Note 12. Langsung aja kita mau unboxing barengnya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi di depan kalian atau di depan layar kalian, ini kalian udah lihat box dari Infinix Note 12 atau Infinix Note 12. Ini adalah smartphone terbaru dari Infinix yang aku baru dikirimin sama mereka kemarin dan baru sempat di-unboxing sekarang. Dan kebetulan hari ini adalah hari peluncuran atau launchingnya Infinix Note 12. Jadi buat masalah harga sebenarnya aku juga belum tahu, tapi kita bakal lihat aja isi di dalamnya apaan aja. Nanti mungkin masalah harga bakal aku taruh di judul atau deskripsi video ini. Oke, sekarang kita langsung aja lihat boxnya terlebih dahulu. Boxnya putih seperti ini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, saya ingatku itu warnanya hijau. Tulisannya putih di sini, malah kebalikan ya. Di sini boxnya yang putih sekarang dengan tulisan yang berwarna hijau. Di sini ada ketulis Note 12, gede banget ya. Lalu di sini ada logonya Infinix. Di bawah ini ada keterangan AMOLED. Ini kelihatan nggak sih kalian? Ya, intinya di sini ada tulisan AMOLED 6,7 inci Full HD Plus True Color AMOLED Display. Oke, di sebelah kiri ada tulisan Note 12. Sebelah kanan juga ada Note 12. Di sini ada stiker kecil nih. Kalian bisa lihat di sini ada bandelingan kartu Smart Friend ya harusnya. 17GB per bulan selama 2 tahun. Oke, di sebelah atas ini ada logonya Infinix. Di bawah ada keterangan. Di sini keterangan tentang IMEI aja sih ya. Oh, sama warnanya. Ini warna yang kita dapat ada Force Black. Kalau buat varian warna lainnya aku kurang tahu apa. Cuma kemarin saya ada Pintekno, Mas Chandra ya. Itu unboxing yang warna putih. Oke, di sini kita lihat di bagian belakang ada key selling point yang lengkap banget. Ini bukan key selling point sih. Ini lebih ke spesifikasi kalau key selling pointnya yang ada 6 di bawah ini. Kita bakal bacain yang ini aja. Oh ya, buat kapasitasnya ini yang 8 per 256GB ya. Di sini key selling pointnya yang pertama AMOLED 6,7 inci sama kayak yang di depan tadi. Performanya atau chipsetnya ini pakai Mediatek Helio G96. Lalu 8GB plus 5GB RAM. Oke, RAM aslinya 8GB. Dengan tambahan extended RAM 5GB. Ini 7,8mm. Jadi tebalnya ini cuma 7,8mm. Bisa dibilang tipis karena ukuran smartphone tebal itu kalau udah di atas 8mm ya. Terus kecepatan ngecasnya 33W. Sama yang terakhir 50MP. Ini pasti kameranya. Oke, gitu. Dan langsung aja kita mau unboxing aja. Oke. Kalau boleh nebak-nebak. Aku bakal nebak si Note 12 ini itu bakal dibanderol dengan harga 2 jutaan. Ya, tepatnya aku masih bingung sih. Nanti kita bakal lihat dulu di dalamnya seperti apa. Tapi yang aku harapin si Note 12 ini itu harganya masih di bawah 3 jutaan lah. Karena yang udah-udah Note 11 contohnya itu kan harganya ada di 2 jutaan ya. Jadi aku berharap ya Note 12 ini juga masih di 2 jutaan. Di sini nah ini dia kartu Smart Friendnya yang bundling di Infinixnya nih. Di sini ditulis kartu perdana khusus Infinix. Oke, di sini ada SIM tray ejector. Lalu ini ada Dollar X Club. Buat kalian yang mau join. Mungkin nanti kalian pengen tau informasi-informasi yang lebih tentang Infinix. Di sini juga ada apa nih? Open X Club to get it. Oh, bisa dapet unit smartphone. Atau ya smartwatch dan lain-lain. Kalau kalian misal join. Ya, nggak tau sih aku detailnya kayak gimana. Tapi kalau misal kalian pengen nanti kalian bisa ikutin instruksinya aja. Lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan. Ini kartu garansi. Lalu di bawahnya ini kita bisa lihat ada case. Softcase yang bam kameranya ditutup seperti ini. Mantap. Berarti ini proteksinya cukup oke meskipun ya softcase. Tapi jarang sih kalau aku lihat brand ngasih case. Itu kameranya ketutup biasanya ya bolong-bolong aja gitu. Lalu di sini ada kepala charger yang outputnya 33W. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada kabel charger dengan aksen berwarna orange. USB Type-C pastinya. Oke, seperti itu aja. Dan sekarang kita mau singkirin terlebih dahulu. Kita langsung fokus ke Note 12-nya. Yap, ini adalah Infinix Note 12. Di sini kita juga bisa lihat ya ada beberapa key selling point dari smartphone ini. Ini mirip kayak di bagian belakangnya. Cuma nggak semua dimasukin ke sini. Langsung aja kita buka. Ini yang warna hitam. Mungkin bisa kita dorong. Oh, wow. Kok beda ya? Dari yang sadapin teknoran putih kemarin. Kayaknya yang putih. Bentar-bentar, ini aku sabar dulu. Yap, oke. Oke, seperti ini. Wow. Di bagian belakangnya ini ada tambahan desain seperti ini. Ini seingatku ya. Seingatku kalau aku salah. Mohon maaf. Saya ingatku yang putih tuh ya normal-normal aja. Di sini aksennya seperti ini di bagian belakangnya. Tuh. Wih. Di bagian atas seperti ini. Ini lebih cakep kalau misal di bagian bawah nggak dikasih... Apa ya? Bentuk-bentuk seperti ini sih. Lebih bagus, polos aja. Made. Yang bagian atas kayak gini nggak apa-apa. Ini keren banget sih. Kalau di bagian atas kayak gini, di bawah. Made, polos. Lalu di sini kita bisa lihat ada frame kamera yang cukup gede. Di sini ada 3 buah kamera. Ada LED flash dan ada ketulis di sini. Tunggu sebentar. Ini aku baca dulu. 50MP f1.6 27mm ASPN. Ya, di sini ada tulisan seperti itu. Oke, di sini ada logo Infinix. Kita bisa lihat. Cukup kelihatan ya. Di sini ada tombol volume dan tombol power. Di sebelah kanan tombol powernya menyatu dengan fingerprint scanner. Lalu di bagian atas kosong nggak ada apa-apa. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat ada SIM tray slot. Ini harusnya triple slot sih. Kalau Infinix biasanya triple slot. Oh, iya. Betul sekali ini triple slot. Aku kira hybrid tadi. Karena di bagian sini udah kaget. Cuma satu slot aja. Ternyata ini bolak-balik. Dua di bagian bawah. Ini yang slot SIM ada dua. Lalu ada slot micro SD di baliknya. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian bawahnya. Kita bisa lihat ada check audio 3,5mm. Lubang microphone. Lubang charging USB-C. Dan grill speaker. Untuk speakernya ini... Aku nggak tahu sih stereo atau mono. Nanti bakal aku jelasin saat kita udah bahas spesifikasinya. Aku bakal baca dulu spesifikasi dari smartphone yang satu ini. Sambil kita nyalain. Aku juga mau setting-setting smartphone ini terlebih dahulu lah ya. Instal beberapa aplikasi. Terus foto-foto juga. Pastinya buat tes kameranya seperti apa. Oke. Sekarang kita bakal install-install si Infinix Note 12-nya ini terlebih dahulu. Yo. Oke. Jadi ini adalah tampilan awal dari Infinix Note 12. Dan di sini ada Infinix Note 11. Ya, smartphone yang masih ada di studio kuliah sore. Dan kebetulan di sini aku baru aja ngecek. Ternyata tampilan depan keduanya ini mirip banget. Kalau di bagian belakang ya udah pasti beda lah ya. Bagian depan ini mirip banget. Kalian bisa lihat mulai dari bezel-nya. Terus water notch drop-nya bentuknya mirip. Dan aku rasa ya implementasi dari Infinix Note 11 itu diterapin ke Infinix Note 12. Mungkin mereka mau ngabisin bahan ya. Yang udah ada jadinya ya tinggal ditaruh aja ke Infinix Note 12. Jadi bagiannya yang beda ya cuma di bagian frame belakangnya aja nih. Frame kamera belakangnya. Kalau kita lihat sisi-sisinya ya juga mirip ya. Di bagian atas kosong. Sebelah kanan ini ada tombol power sama tombol volume. Sebelah kiri ada same trace load. Di bagian bawah ini juga mirip ya. Aku rasa ini frame yang sama dipakai di Infinix Note 11. Cuma dibedain aja di bagian sininya aja. Karena kalau kita lihat bentuknya beda ya. Di sini ada yang satu gede dan dua kecil. Kalau yang di sini dua gede, satu kecil. Oke. Seperti itu. Dan sekarang kita mau ngetes performa kecepatan baca dari sensor fingerprint. Oke. Di sini bisa dibilang cepat. Cuma emang ada animasinya aja yang bikin dia kelihatan kerasa lama. Padahal ya ini cepat sih. Oke. Sekarang kita lanjut bakal bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi kalau buat performa, Infinix Note 12 ini dibekali dengan chipset Mediatek Helio G96. Chipset ini sendiri adalah chipset Mediatek Helio G yang kelasnya paling atas ya. Jadi kalau si Infinix Note 11, ini kan pakenya Mediatek Helio G88. Di Note 12 ini upgrade ke Mediatek Helio G96. Yang dimana G88 sama G96 itu perbedaannya cukup jauh. Jadi aku rasa G96 ini adalah upgrade yang dikasih di seri Note terbaru mereka. Meskipun kita tahu juga G96 itu adalah chipset yang bukan baru. Tapi itu adalah chipset yang udah dipakai di smartphone-smartphone tahun lalu juga. Jadi umurnya mungkin udah setahun atau setahun lebih. Tapi aku rasa dengan upgrade-nya dari G88 ke G96 itu adalah langkah yang bagus. Karena upgrade-nya ini cukup tinggi ya. Dari G88 ke G96. Oke sekarang lanjut kalau buat storage-nya. Ini punya kapasitas RAM 8GB dengan internal storage yang ada di 256GB. Dan internal storage-nya ini kalau kalian ngerasa kurang sebenarnya 256GB itu menurutku pribadi itu gede banget. Tapi kalau kalian ngerasa kurang, di sini tadi ada nyediain yang namanya slot. Nah di sebelah kiri ini ada slot microSD tambahan. Jadi kalau kalian ngerasa kurang, kalian bisa tambahin aja. Terus kalau buat baterainya sendiri, si Infinix Note 12 ini itu punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan nge-charge yang ada di 33W. Kepala charger juga masih dikasih. Terus kalau buat operating system ini pakai Android 12. Android yang paling baru sekarang. Dan XOS 10.6. XOS terbaru juga dari Infinix. Dimana di XOS 10 ini aku suka banget sama tampilannya dari XOS 10 ini. Beda banget ya sama XOS 7 yang tampilannya biasa banget. Itu menurutku agak kurang bagus sih. Tapi di XOS 10 ini mereka bisa bikin tampilan yang fresh dan enak juga buat dilihat. Icon-iconnya juga ya masih nggak terlalu berbeda jauh sih sama XOS 7.6. Tapi yang jelas ada kumpulan-kumpulan aplikasi seperti ini. Lalu widget-widget yang mereka kasih. Ini juga bikin tampilan dari XOS 10.6 ini kelihatan bagus buat dilihat. Oke lanjut kalau ngomongin soal layar. Si Infinix Note 12 ini dibekali dengan layar yang punya panel AMOLED. Resolusinya ini Full HD+. Luas layar ada di 6,7 inci. 6,7 inci ini bisa dibilang gede. Tapi buat kalian yang emang suka dengan layar gede. Ya ini bisa jadi pilihan yang bagus sih buat kalian. Apalagi layarnya udah AMOLED ya. Enak buat dilihat. Warnanya kalian bisa lihat sendiri ini cukup gonjreng. Dimana warna merahnya keluar banget. Warna hijaunya keluar banget. Warna biru juga keluar. Kalau kita ngeliat warna hitam nih misal di logo kameranya. Itu cukup pekat ya warna hitamnya. Ya khas AMOLED lah. Meskipun kita tahu fingerprint belum ada di dalam layar. Dan belum ada refresh rate tinggi. Tapi dengan adanya panel AMOLED. Menurutku sih panel AMOLED lebih bagus ya. Ketimbang kita dikasih IPS dengan refresh rate tinggi. Karena di AMOLED kita bisa hemat baterai. Refresh rate yang rendah pun. Ya ini sebenarnya cuma nyari-nyari pembendaran aja sih. Refresh rate yang rendah itu juga bisa menghemat baterai. Jadi lebih hemat ketimbang IPS 120Hz. Itu bisa jadi nilai positif juga buat kapasitas baterainya yang 5000mAh tadi. Yang udah cukup gede. Ditambah dengan ya konfigurasi layar yang seperti ini. Oke kalau buat kameranya. Di belakang ini ada 3 buah kamera. Oh iya ngomong-ngomong ini bodinya gampang banget kotor ya ternyata. Meskipun bagian sini made dan bertekstur. Tapi nggak menutup kemungkinan minyak-minyak bakal gampang dengan menempel. Kalau di bagian yang glossy ini. Ya apalagi ini tambah kelihatan gampang kotornya. Jadi aku saranin kalian pakai case tambahan. Oke lanjut. Kalau buat kameranya ini ada 3 buah kamera. Di mana ada kamera utama 50MP. Kamera 2MP depth sama QVGA. Kalau di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 16MP. Terus lanjut kalau buat fitur-fiturnya sendiri. Smartphone ini sayang banget. Nggak ada NFC ya. Aku tadi udah nyari-nyari di bagian sini. Tidak ada. Terus di setting kalau kita ketik NFC. Ya ini tidak muncul. Terus smartphone ini speakernya udah stereo. Itu kelebihannya. Terus ada gyroscope hardware juga. Nanti kita bakal ngetes pakai game PUBG Mobile seperti biasa. Dan sekarang aku mau nunjukin dulu hasil foto-foto dari Infinix Note 12. Dan berikut adalah hasil foto-fotonya. Yo! Ini contoh videonya. Langitnya lagi bagus. Oke tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dari Infinix Note 12. Dan sekarang kita mau ngetes performanya pakai game yang udah aku siapin. Yaitu adalah game PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai. Let's go! Oke kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan sekarang kita mau ngecek buat grafiknya. Bawaan ada di HD High. Tunggu sebentar. Yap ini dia bawaan ada di HD High. Kalau kita ubah ke Balance bisa sampai Ultra. Smoothnya juga sampai Ultra. Kita bakal pakai yang Balance Ultra aja kali ya. Nah, dan sekarang kalau buat gyroscope. Kenapa delay ya? Oke, disini udah aku aktifin. Dan ternyata gyroscope-nya tidak semulus yang aku bayangkan. Ya, entah ini butuh update software. Kayak misalnya Realme. Kemaren ya, Realme Narzo 50 5G. Dia juga hardware. Tapi delay seperti ini. Atau sebenarnya unit dari Infinix Note 12 ini bukan hardware. Melainkan software. Jadi aku yang salah. Ya, aku nggak tahu. Yang jelas. Kalau kita coba. Ya, ini delay banget. Dan ini lambat banget sih. Lebih lambat ketimbang yang Realme kemarin. Dan sekarang kalau kita cobain. Ya, enak sih. Cuma ya itu tadi. Kalau misalnya kalian adalah pengguna gyroscope. Tentu main game PUBG Mobile tidak akan merasa nyaman. Oh, ini ada orang. Oke, dapat. Oke, sekarang kita manju lagi. Waduh, mati. Oke, kita coba lagi. Kita lewat kiri-kiri. Oke, dapat 1 kill. Ada orang. Ya udah deh. Mungkin segitu aja buat gaming testnya. Yang ngetes PUBG-nya aja. Dan nanti sisanya bakal kita bahas di video review seperti biasa. Jadi, kalian pentingin aja kuliah sore. Youtube kuliah sore. Oke, terima kasih. Yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.